Itu supaya kemudian kita bisa menyajikan audio yang didengar orang juga enak Kok bisa gitu ya mas? Lah itu mas Ya pertama mungkin di dunia-dunia yang relatif memang itu sudah menjadi profesi yang Memang ada slot khususnya Itu kemudian pertama orang belajarnya serius Kedua kebutuhan itu ditopang dengan adanya sekolah formal Jadi ada apa namanya standar yang kemudian harus dipenuhi Nah itu kemudian gak lama setelah itu Aku oleh band diikutkan workshop kru Ya memang waktu itu hanya semacam pengenalan ya Tetapi ada satu waktu itu mas Harsa Tanjung itu yang salah satu panitianya yang aku kenal ya Dan akhirnya saya berguru ke beliau Itu beliau memberikan satu semacam kumpulan dari beberapa buku Tentang audio setting, audio engineering itu Standar minimal panggung Dan ternyata setelah kita lihat, tak lihat di situ Konser di kita itu gak ada yang standar Dari mulai audionya terus treatment kru nya sampai nanti ke safety nya itu gak ada yang standar Sampai diperhatikan sampai safety nya Iya karena memang itu harus ada ternyata wajib Seperti adanya mobil pemadam kebakaran P3K Karena kan kita gak pernah tahu Dalam kerumunan masa itu ada banyak kemungkinan terjadi Artinya Kalau kemudian ngomongin mengenai audio gak cuma sekedar masalah nyetel musik Gak cuma masalah gede-gede non power Tetapi hal-hal yang melingkupi itu bener terpikirkan Nah ini balik ke kasus tetangganya Mbak Sapa tadi tuh Itu kan juga ada baiknya Artinya kan apalagi hajatan itu di kampung kan Ya bener hajatan gak setiap hari Tapi kan setidaknya kan orang berbahagia itu kan pasti juga pengen nyaman Yang nyaman yang bikin acara nyaman Yang hadir nyaman tetangganya nyaman Nah ini kasusnya yang ngomong kan jadi kasihan juga tuh Nah ini kan jatuhnya kan di dolim tuh Apakah ini tetangganya ada yang sakit apa Anak-anak bayi segala macem Dulu juga pernah di Jawa Barat tuh ada kisah apa namanya Anaknya kanker otak ya kan Kusun sistem sebelahnya kenceng gitu kan sampai meninggal gitu Iya 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 Jadi ya memang hajatan emang gak tiap hari Tapi justru satu hari itu Itu efeknya mungkin bisa berdampak jangka panjang Kalau aku juga ini mas Mungkin juga menilik dari faktor apa ya kan Itu kan mungkin normal ya Mereka lihat dari kacamata marketing lah Ketika kita tidak bisa menyajikan hal yang maksimal dari produk kita Itu kan sebenarnya buru diri juga Iya Artinya kan Itu kan sebenarnya kan satu dia bisa Men-service atau memberikan pelayanan ke pemesannya Penyewanya Dan ketika musik itu bergulil Dinyalakan Ketika setupnya bagus, nyaman, enak Kemudian orang nyaman itu kan sebenarnya ada faktor promo sebenarnya disitu Iya iya Artinya ini kemudian itu gak tergharap Artinya mungkin karena ego ya Iya 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 Pengen luoh, pengen dibus-dibus segala macem Sampai akhirnya yang dicapain kan berarti cuma lotes ya Iya 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 kenceng tak nih, rakenya di rumah nih jalan nih keadaan, keadaan kalo ya aku belum lama sih, mesti saya nyobi, saya tahu frekuensi segala macem itu kan baru juga semalam dihajar di Mas Udiri untuk apa namanya vokal apa, chart mas vokal EQ vokal EQ itu kan ternyata kan ada beberapa lapisan dan itu pun yang kemarin di sampaikan tadi malam itu kan tidak detail iya sebagian besar kan, ada frekuensi di low frekuensinya kemudian di mid low, mid mid high sampai high itu supaya kemudian kita bisa menyajikan audio yang didengar orang juga enak sebab aku tak minah mikrofon sih kok dan aku suaranya kok tipis banget iya 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 nah deliknya baik gunaku pas ya? ooo pas wah gantan gantan baik, penempatan posisimu ini ngaruh banget nah itu kayaknya ketutupan jenggot ya mas oh iya dari windshield jenggotku ini ngefilter frekuensinya itu jadi windshield, misalnya itu kan ada dead cat hahaha bulu kucing ini jenggot 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 Udin iya oke sama ini mas, aku tadi ingat tadi mau cerita ya jadi mas Mame itu saya gak tau background beliau apa cuman kalau gak saya seorang teknik ya cuman beliau itu juga mungkin karena punya punya apa bakat seni khususnya di wilayah pertunjukan dan musik dan beliau itu hobi riset mas setahu ku zaman saya SMA dulu itu beliau itu semua perangkat audio dia ngerakit sendiri kalau part komponen dia apa ya sudah punya standar minimal komponen Jepang karena dia juga ketes kualitas komponen seperti apa dia tes jadi dia ingin mendapatkan karakter audio seperti apa komponennya harus seperti apa makanya dulu ketika kemudian kan beliau kan dari mulai perangkat elektroniknya sampai casingnya itu bikin sendiri mas jadi dia pulakan plat 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 besi itu dikemas jadi box itu saya melihat wah kreatif sekali ya mas ini nyenang ke nah abis itu saya lulus SMA udah jarang ketemu sama beliau jarang sekali ketemu nah waktu saya pulang kembali ke Karanganyar itu mereka kan ini dola yang mana nostalgia karena beliau dulu kan salah satu studio musik yang legend lah iya jaman saya dulu di pas SMA itu tahun tahun 1999 1999 itu studio musik beliau waktu itu ruang tamu jadi jam jam untuk pelayanan studio itu paling cuman sampai jam 5 sore dan dia juga hidup di tengah kampung biar nggak apa namanya bising di tetangganya jadi belum ada ruangan dengan kedap segala macam nah waktu saya balik itu sudah ada sudah proper lah studio sudah ada ruangan kedap ada double pintu untuk kemudian biar tidak bisingnya keluar nah itu ngobrol-ngobrol pak apa namanya kok udah nggak produksi lagi ya pertama saya juga udah usia mas udah sepuh secara tenaga segala macam juga sudah tidak seperti dulu kedua saya tidak mungkin bisa menghasilkan karakter suara yang maksimal seperti dulu masalahnya dimana komponennya komponennya yang ada di pasaran hari ini adalah komponen-komponen dari Cina ya yang kemudian yang dikejar hanya apa murah murah dengan menanggalkan kualitas ya udah nggak mungkin mas mau dapat suara yang maksimal jelas nggak mungkin saya dulu beli satu transistor itu harganya paling murah 15 ribu sekarang ini dengan 3 ribu rupiah kita sudah dapat transistor dengan penamaan dan kabarnya sih spek yang sama tetapi jelas tidak mungkin ya dari harganya jelas tidak mungkin lebih-lebih ketika saya cek dengan alat multimeter segala macam itu jelas tidak mungkin makanya nggak mungkin bisa menghasilkan audio yang maksimal hmm nah terus apa namanya beliau juga mengomentari mengenai loudness tadi ya sampai beliau itu pernah trauma mas kenapa ya pernah trauma jadi audio yang beliau rakit itu rata-rata kan konsumen dulu di daerah seragen hmm nah seragen itu kalau ada apa acara-acara hajatan segala macam itu kan apa dangdut dan relatif bas itu jadi satu hal yang di kedepankan aa orang berlomba-lomba ya bas yang kenceng nah padahal kalau kata mas apa beliau mas mamik menyampaikan itu bas itu di ruang yang dekat dengan sumber suara itu tidak begitu jelas tapi di di satuan jarak tertentu dia nama seperti memukul hmm nah kejadian di tempat konser di tempat hajatan itu ada satu mbah itu gendong putune cucunya masih bayi dalam gendongan itu dengerin konser itu hajatan itu nah ketika pulang itu ternyata si anak itu sudah tidak bernyawa terima kasih